oke ini juga kita mau bleeding nih cara bleeding aman karena ada yang mau bleeding katanya tapi dia takut kena air biasanya sih biasanya nggak apa-apa ya kena kebawah gitu airnya kebawah kan nggak apa-apa ada kabel memang ada kabel contohnya itu kan nah nanti kalau pengen cepat tapi ini harus agak sulit ya maksudnya harus buka selang ini saya coba selang heater saya lepas sepenuhnya selang apa aja yang penting gampang dilepas supaya nanti airnya yang kita isi itu keluar disitu ya bagus-bagus kalau mesinnya dihidupkan cuma ya namanya ini bersiko sedikit ya pasti ada ya tapi dipastikan aja tidak ada kabel di sana terus keadaan tutup olinya yang transmisi juga tertutup ya dia nggak masuk air ke dalam oli gitu biasanya sih lebih tinggi dia biasanya tapi tetap ya dipastikan nanti kalau supaya aman ini lagi nguras nih ya nguras minyak air radiator bening ya ini sudah sambil mesinnya kita hidupkan ini mesin hidup dia keluar airnya tapi bening ya memang waktu itu dua bulan yang lalu sih kita kurang kalau sering kurang sih pasti bening terus ya nanti kalau udah gini bisa ditambahin kulen kulen radiator ya bisa cari mereknya banyak cuman pastikan belinya di tempat toko yang besar ya biar asli takutnya kalau di yaitu yang kita nggak percaya yang kita percayalah tokonya ya biar nanti asli sama banyak yang tiruan juga untuk kulen merek-mereknya ini merek yang besar ajalah dan harganya Rp100.000an merek Toyota atau merek yang lain ada Rp100.000an sih kalau saya perhatiin harganya satu galon Rp100.000 Rp100.000 di sini all mix all model add any color kulen tapi di sini tulisan antipris atau kulen berarti bisa anti beku dan kulen juga ya ditahan dengan fish sampai suhu minus 18 derajat eh sorry ya derajat celsius tahan beku jadi tahan panas sampai 125 derajat celsius ya kalau air kan 100 derajat itu udah heater kalau ini 125 kalau yang Rp30.000 ya hati-hati aja ya takutnya pasuh ini lagi kurang biasanya saya lakukan ini dua bulan sekali tapi ini masih bersih ya kebetulan belum pakai kulen nanti kapan-kapan saya mau pakai kulen kalau pas lagi ini nanti saya mau pakai kulen tapi sekarang belum di kuras dulu ya seperti itu ya caranya kan gampang nanti setelah ini ini ditutup nanti ya jadi selangnya kita masukin lagi jadi matiin dulu nggak apa-apa nggak apa-apa jadi setelah itu nanti kita pasang selang leading karena buka selang terus leading bari beding sini sama di sini ada dua tempat ya jadi nanti dibuka itunya bedingannya kalau setelah dipasang selang ini kita mau pasang selang dulu ya kliting seperti itu kalau udah ditutup kalau udah keluar nanti tinggal lihat suhunya kalau suhunya tidak naik berarti sudah normal klitingannya kita matiin dulu airnya jadi ini sudah di beding tadi airnya maksimal aja ya ada tulisan di sini maksi yaudah disini sudah beningnya ini kotor aja tempatnya nih kapan-kapan pengen saya bersihin agak sulit ya jadi begitu cara untuk kuras ya dan bleeding jadi visio 207 ya gitu dulu ya terima kasih sudah menonton video ini pastikan selang yang tadi kita buka itu tidak bocor ya pastikan tidak bocor ini sudah highspeed sudah pakai AC jadi terus kita pantau untuk suhunya ya ya eh tandanya sukses kalau breeding itu dilihat dari suhunya kalau suhunya sudah seperti biasa biasa normal ya berarti bedingannya sudah oke airnya juga sudah berkurang ya masih di maksi oke itu dulu ya mungkin merapihin aja dan sudah selesai hai 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 ini